Polda Jawa Timur telah menerjunkan personil BRIMOB untuk membackup Polres Jumber, menetralisir serta memetakan lokasi pengerusakan yang terjadi di lokasi tersebut. Peristiwa teror yang terjadi di Dusun Baban Timur, Desa Mulya Rejo, kejamatan Silo ini terjadi di Padukuhan Patung Rejo dan Padukuhan Dantik Rejo. Beberapa rumah warga, sepeda motor dan mobil ikut dibakar oleh sejumlah orang tak bertanggung jawab. Pas ke aksi teror susulan yang disertai pengerusakan dan pembakaran rumah di Dusun Baban Timur, Desa Mulya Rejo, kejamatan Silo, polisi dibanyuangi ikut siaga. Polda Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan membentuk tim gabungan berjumlah 52 personil, terdiri dari Polres Jumber, 30 anggota, dan dibantu Subrit Jatantras Pires Primum, Polda Jatim, 22 personil. Kabupaten Polda Jatim, Polda Jatim, Polda Jatim, Polda Jatim, menegaskan bahwa kejadian teror yang dilakukan oleh OTK ini terjadi di dua Padukuhan Kerajaan. Imbas dari peristiwa itu, personil Polres Tata Banyuangi juga diterjunkan untuk membantu pengamanan di wilayah perbatasan antara Jumber Banyuangi, tepatnya di wilayah Kecamatan Kalibaru. Sejumlah personil polisi dari sejumlah Polsek terlihat berdatangan di Polsek Kalibaru untuk membantu pengamanan wilayah perbatasan. Kapolsek Serono SKP Ahmad Cunaiji menjelaskan, Anggota Polsek Serono juga mendapat tugas TKO pengamanan di wilayah Kalibaru. Tim Liputan, Panyuangi Heats melaporkan.